Masih maraknya aksi corak-coret di Jakarta, membuat Gubernur DKI Jakarta Jokowi menginstruksikan kepada jajaran lurah dan camat untuk gencar melakukan penghapusan coretan tersebut. Pantauan berita Jakarta.com selasa 18 Maret 2014, giliran jajaran Kelurahan Cipulir yang melakukan aksi penghilangan coretan-coretan di Jalan Cileduk Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Coretan-coretan tersebut ditutup dengan cat baru agar terlihat lebih indah dan rapi. Lurah Cipulir, Mursalin mengatakan, pada prinsipnya pihaknya siap adu kuat dengan pelaku corak-coret sebab sudah 8 kali ini pihaknya melakukan penghapusan coretan di lokasi yang sama. Lebih lanjut, Mursalin menegaskan, pihaknya sudah memberikan surat edaran ke sekolah-sekolah di wilayah Cipulir agar para pelajar tidak melakukan aksi corak-coret karena akan diberikan sanksi tegas. Itu sudah hampir 8 kali, jadi prinsipnya kami adu kuat, adu kuat sama si yang nyoret-nyoret dan kita yang membersihkannya. Karena ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi selaku aparat yang ada di kelurahan, kami siap melaksanakannya. Jadi saya membuat surat ke sekolah-sekolah tersebut dengan disertai sanksi. Yang pertama, sanksinya saya akan mencabut kartu Jakarta pintarnya bagi siswa yang tertangkap tangan mencoret-coret di dinding. Yang kedua, akan mendenda atau mengganti cat sebanyak 10 kaleng yang dibebankan kepada orang tua si murid tersebut atau si pelaku. Dan semua itu saya lakukan karena demi menjalankan disiplin pada masyarakat yang tidak peduli terhadap kebersihan dan keindahan khususnya di kelurahan Cipulir ini. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.